bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bagaimana kabarnya di rumah semoga teman-teman selalu sehat dan dalam penunduan Allah subhanahu wa ta'ala kembali lagi bersama Ustaz Subhan dalam pembelajaran hadis kelas 3 pekan ini kita sudah memasuki pekan yang ke-6 dan subtema 3 ya hari ini kita akan membahas tentang hadis patasan laki-laki dan perempuan sebelum dimulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya sikap berdoa tangannya diangkat kepalanya ditundukan doa sebelum belajar bismillahirrohmanirrohim rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alli minas salihin teman-teman kita baca hadis berikut ini ya bismillahirrohmanirrohim rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda la'an yud'ana fi ro'si rajulin bimikhiatin min hadidin khairun lahu min an yamassam ra'atan la tahillu lahu disini cukup lumayan panjang ya artinya ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahrumnya hadis ini diriwayatkan oleh at-tabaroni nah kandungan hadisnya melihat wanita yang bukan mahrum secara sengaja dan tidak ada sebab yang syari'i itu dihukumi haram berdasarkan kesepakatan para ulama karena banyak hadis yang suha'i yang menerangkan hal ini nah melihat saja terlarang apalagi menyentuh dan bersalaman tentu godaannya lebih dasyat daripada pengaruh dari pandangan mata berbeda halnya jika ada sebab yang mendorong hal ini seperti ingin menikahi seseorang wanita lalu ada tujuan untuk melihatnya maka itu diperbolehkan nah hadis yang tadi kita baca itu menunjukkan kerasnya ancaman perbuatan tersebut yaitu bersalaman dengan wanita yang bukan mahrum sedangkan bersalaman untuk berjabat tangan sudah termasuk dalam perbuatan menentu nah ulama ada beberapa pendapat dari ulama ya kita simak kita simak yang pertama ada ulama Hanafiah dan Hanbali ya yaitu Masyab Hanafi dan Hanbali itu memperbolehkan bersalaman dengan wanita tua yang laki-laki yang tidak memiliki syahwat nah begitu pula dengan laki-laki tua dengan wanita muda atau sesama wanita tua dan laki-laki tua dengan syarat selama aman dari syahwat antara satu dan lainnya karena keharaman bersalaman yang mereka anggap adalah khawatir terjurumus terjurumus dalam fitnah jika keduanya bersalaman tidak dengan syahwat maka fitnah tidak akan muncul atau jarang itu pendapat dari Masyab Hanafi dan Hanbali selanjutnya dari Masyab Maliki atau ulama Malikiya mengharamkan berjabat tangan dengan wanita non-mahrum meskipun sudah tua yang laki-laki tidak akan tertarik lagi padanya kemudian ulama Safi'i ya Masyab Safi'i berpendapat haramnya bersentuhan dengan wanita non-mahrum termasuk pula yang sudah tua nah Syafi'i um Syafi'i ini tidak membedakan antara wanita tua dan gadis nah dari kesimpulan hadis berikut kita bisa mengambil bahwa berjabat tangan antara laki-laki dengan gadis yang bukan mahrumnya dihukumi haram oleh ulama Mazyab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali juga oleh Ibn Taymiyah nah ulama Hanifiyah lebih mengkhususkan pada gadis yang membuat pria tertarik sedangkan ulama Hanbali berpendapat tetap haram berjabat tangan dengan gadis yang non-mahrum baik dengan pembatas ataupun tidak ada pembatasnya oleh karena itu lebih baik ketiakan bersalaman adalah dengan tidak menyentuh salah satu bagian tubuhnya yaitu tangan seperti ini saja ya teman-teman ya pastikan tidak menyentuh salah satu dari tangannya oke untuk proyek di rumah teman-teman silakan salin hadis tentang batasan laki-laki dan perempuan di buku tulismu lalu bacakan hadis tersebut beserta artinya kemudian dokumentasikan menggunakan voice note dan kirimkan ke aplikasi classroom masing-masing pastikan ditulis lalu hadis tersebut dibacakan ya kirimkan ke classroom melalui dengan berupa voice note ya nah kita baca lagi ya sekali lagi hadis berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah s.a.w. bersabda la adiyud anafi ro'si ro'julin bimihiyatin min hadidin hayrun lahu min an yamasam ro'atan la tahillu lahu artinya ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahram hadis ini direwaikan oleh At-Tabarani itulah beberapa hadis yang akan itulah beberapa materi yang bisa Ustaz Subhan sampaikan Insyaallah bermanfaat ya teman-teman silahkan proyeknya dikerjakan Insyaallah mudah ya nah terima kasih pembelajaran kita sudah tuntas mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa doa sesudah belajar Bismillahirrahmanirrahim Allahumma arinal haqqa haqqa wa rizukna tiba'ah wa arinal batila batila wa rizukna tiba'ah wa arinal batila wa rizukna tiba'ah mohon maaf ya teman-teman jika hari ini banyak salah kata ataupun perbuatan subhan mohon maaf sebentar besarnya sampai jumpa di pelajaran hadis berikutnya tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati